Bronchitis adalah penyakit peradangan yang menyerang saluran pernafasan dari tenggorokan ke paru-paru. Penyakit ini bisa menyerang setiap orang, termasuk anak-anak. Bronchitis pada anak menyebabkan produksi lendir meningkat, sehingga anak mengalami gejala batuk berdahal, demam, mengi, sampai sesak nafas. Untuk meningkatkan kewaspadaan pada penyakit ini, kenali beberapa penyebab bronchitis pada anak. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari bu kita. Infeksi Virus Bronchitis pada anak paling sering disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang saluran nafas bagian atas. Lebih dari 90% kasus bronchitis akut yang terjadi mendadak dan tidak berkepanjangan disebabkan virus seperti flu atau selesma. Penyakit ini biasanya baru sembuh dalam waktu seminggu sampai 10 hari, namun gejala batuk bisa bertahan sampai 3 minggu. Infeksi Bakteri Setelah infeksi virus, penyebab bronchitis pada anak bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi bakteri terkait bronchitis ini relatif jarang mams, atau hanya sekitar 5% dari seluruh kasus bronchitis. Biasanya penyakit ini cepat sembuh setelah penderita minum obat antibiotik yang diresepkan oleh dokter sampai tuntas. Paparan asap rokok Kebiasaan merokok juga bisa jadi penyebab bronchitis kronis pada remaja dan orang dewasa. Namun, anak-anak juga bisa terkena penyakit ini karena menjadi perokok pasif atau terpapar treat hand smoke. Bayi dan anak-anak terpapar bahan kimia ini karena menyentuh dan menghirup gas yang keluar dari permukaan benda seperti pakaian, furniture, sampai karpet yang terkontaminasi asap rokok. Itulah penyebab bronchitis pada anak. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!